Peralih ke informasi lainnya, pemirsa warga bersama para pedagang pasar tradisional Palendah Kabupaten Bandung mengeluhkan sampah yang dibiarkan menggunung selama dua bulan. Warga berharap pemerintah bisa segera mengangkut sampah agar aktivitas mereka kembali normal. Tumpukan sampah yang berasal dari warga sekitar dan para pedagang pasar tradisional Palendah Kabupaten Bandung dibiarkan menumpuk selama dua bulan. Tumpukan sampah tepat di pinggir jalan ini membuat warga resah. Warga resah karena tumpukan sampah ini menimbulkan bau yang sangat menyengat. Selain itu, sampah juga menyebabkan banyaknya belatung yang bermunculan masuk rumah dan kiosk pedagang yang berdekatan dengan tumpukan sampah tersebut. Warga sudah mencoba melapor ke pemerintah terkait agar tumpukan sampah ini segera diangkut. Namun hingga kini tumpukan sampah ini masih dibiarkan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung segera mengirim petugas untuk mengangkut sampah ini agar aktivitas mereka kembali normal. Rezitya Prasajial, Bandung TV Terima kasih telah menonton!